Rasulullah Kalau anda binatang puas biar saya yang terkam duluan ya Rasulullah Masuk Syedina Abu Bakar ketika sudah aman Maka Rasulullah dipersilahkan untuk masuk Nah di Jabal Sur itu menjadi saksi bahwa Syedina Abu Bakar Rasidik ini penuh dengan perjuangan Syedina Abu Bakar Rasidik ini mengorbankan dirinya Sudah tahu Rasulullah dikepung oleh orang-orang Tapi mau menemani Rasulullah SAW Kemudian Rasulullah SAW bersama Syedina Abu Bakar Syedina Abu Bakar mengorbankan anak-anaknya Anak-anaknya beliau Asma binti Abu Bakar Bapak Ibu Siti Asma itu menjadi orang yang mengantarkan makanan Cateringnya itu dari Siti Asma Disebutkan dalam riwayat Siti Asma ini ketika naik turun setiap malam Itu sedang hamil tua Ada yang mengatakan lapan ada yang mengatakan sembilan Jelas ini perutnya sudah besar Ini Siti Asma Kita saja kadang saya mau coba naik Baru di pertengahan sudah balik lagi Buda-buda ini sudah tidak kuat Bagaimana Siti Asma yang belum karena kecintaannya Kepada Rasulullah SAW Anak daripada Syedina Abu Bakar As-Siti Kemudian Syedina Abu Bakar As-Siti juga Mengorbankan anaknya lagi Nama yang Abdullah bin Abu Bakar Dijadikan sebagai intel mata-mata di kota Makkah Al-Mukarramah Tukang update status Jadi karena di kota Makkah itu sudah tersiar kabar Bahwa siapa yang menangkap Nabi Muhammad akan diberikan hadiah 100 ekor onta Maka Rasulullah mempersiapkan intel atau mata-mata Untuk update status di kota Makkah Al-Mukarramah Jadi mulai zaman Nabi itu memang sudah ada update status Bukan cuma jamaah saja di Instagram dan Facebook Terima kasih telah menonton!